Ketika ada satu perbuatan, ataupun ucapan seseorang, yang mereka tidak ketahui dalilnya, maka mereka akan bertanya, mana dalilnya? Ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk mengamalkan sebuah amalan berdasarkan apa? Al-ilmu. Dan dalil itu adalah ilmu, sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim Al-Jurziyah. Kata beliau, al-ilmu kala Allahu wa kala Rasuluh. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah alaih salatu wa sallam. Itu ilmu. Maka ketika seorang belajar ilmu, berarti dia sedang belajar tentang firman Allah. Mereka sedang belajar tentang sunnah Rasulullah s.a.w. Ini satu ciri tanda bahwa da'wah al-sunnah ala da'wah rahmatan lil'alamin. Memberikan kebaikan di tengah-tengah umat dengan mereka menyebarkan ilmu. Sehingga seorang tidak beramal sesuai dengan hawa nafsunya. Seorang tidak beramal sesuai dengan apa yang ada di masyarakatnya. Oh ini di masyarakat, dia ikutlah. Tapi mereka beramal di atas ilmu.